. Warga di Dusun Labuange Desa Kupa, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan adanya temuan nelayan berupa bongkahan diduga mirip ambergris atau muntahan ikan paus, yang nilainya ditaksir hingga miliaran rupiah. Nelayan di Dusun Labuange, Kabupaten Baru, menemukan bongkahan diduga mirip ambergris atau muntahan ikan paus. Bongkahan itu pertama kali ditemukan oleh nelayan bernama Mulyadi, saat sedang mencari gurita di perairan baru. Awalnya Mulyadi melihat bongkahan tersebut hanya berupa bongkahan biasa, yang sesekali timbul tenggelam di laut. Menurut pengakuan sang nelayan bongkahan tersebut, ia temukan jaraknya 1 mil laut dari bibir pantai, dan saat ditimbang beratnya mencapai 60 kg. Pertama-tama waktuan kan kita cari gurita. Pertama, melihatnya kan istilahnya, kita tidak yakin kalau itu muntahan ikan paus. Tapi intinya kan kita langsung bawa saja ke atas perawi itu. Tapi kita tidak yakin, tidak terlalu yakin kan cuma istilahnya, tidak bawa saja. Sampai di sini, kita cari-cari tahu di internet, kita cari tahu ciri-cirinya, dan semua ciri-cirinya kita sudah menyerupai. Menyerupai muntahannya itu. Berapa jaraknya dari biur pantai? Sekitar 1 mil, 1 mil dari 8 mil. Saat ditemukan itu kondisinya gimana? Apakah dia di mengambang atau setengah-setengah di ini? Mengambang dia, mengambang dia. Mengambang. Awalnya melihatnya gimana? Meski belum ada dari pihak terkait yang melakukan pemeriksaan keaslian bongkahan tersebut, Namun melayan yang menemukan bongkahan tersebut, meyakini, jika bongkahan itu asli Ambergris setelah ia lakukan uji coba sederhana melalui panduan yang ada di Youtube. Dari baru Sulawesi Selatan, Tipi Pare.